Hari ini kita berkumpul di rumah syarikat Ini taglernya bagus nih Berpikir, berbicara, berbuat Nah ini bentuk sebuah literatur Yang diajarkan oleh agama kita, Islam Tentang bagaimana cara kita berpikir, berbicara, dan berbuat Nah, karena kita berbicara tentang diskusi publik Saya didapu sebagai moderator Saya kena lebih berlupa Nama saya Jaina Bebedi Nama benar saya J.E. Darwisi Saya merupakan guru Guru di Pondok Esatret Kaumannu Ahmadiyah pada panjang Berbicara tentang literasi Tentu kita berbicara tentang kemampuan Nah, ini yang akan kita beli lebih dalam Melalui komunitas akar kata yang telah mewadahi kita Diskusi publik lebih dekat dengan literasi Alhamdulillah Di hadapan kita semuanya telah hadir Bapak Kepala Dinas dan Keberdayaan Kepala Dinas Pendidikan dan Keberdayaan Ketamuk Bukit Tinggi Kemudian salah satu peraih penghargaan tertinggi Di Perbicaraan Nasional RI Mbak Sri Eka Hendayani MPD Manggil kak atau kak nih? Nah, Bunda Sri Bunda Sri ya Nama pengharganya Nubra Jasadharma Bustaloka Nih menarik nih Berbicara tentang literasi Berbicara tentang Kering penghargaan Nah, mengawali sesi kita hari ini Kita akan Bentar ya Mengawali kegiatan kita pada hari ini Kita akan berbicara tentang Seberapa jauh Pengaruh Atau program yang dimunculkan oleh pemerintah Di dalam Penguatan Program Gerakan Literasi Nasional Nah, semangat penginggalnya Kita juga akan Mengetahkan Salah seorang sastrawan Yang saat ini namanya Sering disebut-sebutkan Di media sosial Ubay lagi Ubay lagi Nah, kita sabun Kepada Sastrawan Ubaydinah Al-Anseri Mengawali Pembicara kita pada hari ini Kita tentu Sangat memahami betul Bahwa Gerakan literasi yang dihembuskan oleh Pemerintah pusat itu Sudah sampai ke akar rumput Di tengah-tengah masyarakat Hanya saja perlu penguatan moral Dan juga Material Dari pemerintahan Baik itu Penguatan kota Maupun kabupaten Dalam menyokong Tumbuh kebanyakan gerakan literasi ini Untuk itu Kita minta kepada Bapak Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tigi Sejauh mana Peranan Pempo Bukit Tigi Dalam Mendukung Mendorong Gerakan literasi Yang ada di Bukit Tigi ini Kepada Bapak Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berikan kesempatan Untuk hadir bersama-sama Komunitas Para literat yang Betul-betul Yang punya Kemauan Untuk Membangkan literasi Di Kota Bukit Tigi Dan sekitar Di Kota Bukit Tigi Dan semuanya Apa menyebutkan Satu-satu Ini adalah Mitra Kerja Dari Pemperintah Kota Bukit Tigi Dengan pendidikan dan kebudayaan Yang kami hormati Bapak-bapak Dari kudian Saudara-saudara semua Tadi disebutkan bahwa Literasi Adalah sesuatu yang Sangat kuncian Di Kota Bukit Tigi Kemudian Sejauh mana Pemerintah Kota Bukit Tigi Memfasilitasi Maupun Membaga Literasi Tersebut Sebagai bagian Dari Pemerintah Secara nasional Ada yang tersebut Dengan literasi Nasional Yang sudah Sama-sama Apalagi Setiap Kompok Setiap Sasaran-sasaran Dan Stakeholder Yang ada Di Indonesia Adalah Dijani Sekarang Literasi Tersebut Tersebut Disebabkan Karena Setiap Manusia Tidak Lepas Dari Literasi Karena Pemahaman Kita Terhadap Literasi Tersebut Bagaimana Kita Membekali Diri Kita Dengan Suatu Pengetahuan Yang Mau Kita Maha Harus Dipahami Dalam Menjadi Dunia Ini Artinya Ini Lebih Dari Keterampilan Lifeskill Karena Tidak Bisa Menyesuaikan Diri Dan Supaya Di Dalam Kedipan Ini Maka Literasi Yang Dulu Mungkin Kita Anggap Sebagai Bagian Dari Membaca Dan Menulis Atau Bahkan Yang Pertama Kali Surat Al-Alam Yang Menyatakan Bahwa Itu Salah Bagaimana Hidup Di Unia Ini Harus Dengan Literasi Membaca Dan Menulis Dan Membaca Membacanya Nah Kalau kita Kaitkan Dengan Literasi Tersebut Dikaitkan Dengan Lifeskill Tadi Nah Lifeskill Itu Tentu Menyesuaikan Hidup Karena Hidup Kita Terus Berkembang Berkembang Sehingga Keterampilan Untuk Hidup Itu Membutuhkan Keterampilan Keterampilan Yang Secara Minim Harus Dikuasai Nah Itulah Dia Adalah Literasi Tadi Nah Literasi Dasar Kita Sekarang Itu Tidak Lagi Membaca Menulis Itu Adalah Literasi Perdana Kemudian Kembangan Waktu Itu Dengan Calistum Berbaca Tulis Dan Berhitung Nah Maka Kalau Sekarang Namanya Menerasi Nah Kemudian Dengan Perkembangan Genologi Juga Maju Terus Literasi Dalam Bidah Genologi Dan Yang Sangat Sangat Besar Sekali Pengaruh Sekarang Adalah Literasi Digital Literasi Digital Kemudian Ada Lagi Yang Aminya Literasi Budaya Literasi Finansial Dari Budaya Serta Pengirahan Jadi Itu adalah Bahagian Dari Hal-hal Yang Harus Kita Kuasai Sehingga Kita Mampu Bersaing Dalam Dunia Ini Maka Itulah Kerajiran Hidupan Atau Left Yang Harus Dikuasai Maka Setidaknya Ada 6 Literasi Nah Kita Kaitkan Dengan Kemajuan Sekarang Maka Dengan Adanya Literasi Nasional Ada Literasi Masyarakat Ada Literasi Sekolah Dan Juga Literasi Lainnya Sehingga Itu Membutuhkan Kebersamaan Kita Maka Kalau Di Pemerintah Kota Bukit Tinggi Kita Punya Yang Namanya Sekarang Bagaimana Membaca Setiap Dini Itu Dibiasakan Dari Anak-anak Dari Keluarga Nah Maka Di Sekolah Sekolah Sekarang Kita Bukan Namanya Gerakan Sepuluh Buku Membaca Sepuluh Buku Pertahun Terutama Bagian Anak kita Dasar Kelas Tinggi Kelas Kelas 5 6 Kemudian SMP Karena Kita Mempunyai Kewenang Sampai SMP Maka Ada Sekarang Kita Sebutkan Membaca 10 Juru Buku 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 Nah Kita Beri Semacam Hadiah Yang Namanya word Nah Itu Baru Dalam Tahapan Yang Sangat Dasar Sekali Nah kita ke depan itu punya keinginan bahwa setiap anak itu membaca 10 judul buku Artinya selama dia dari SD sampai dia nanti ke SMA itu seurang-urangnya dia membaca 90 judul buku Nah dengan membaca 10 judul buku itu nanti yang literaturnya nanti kita sampaikan ya Itu nanti kita harapkan dia akan menjadi seorang budayawan Seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas Seorang yang bisa diharapkan mempunyai hokubi yang baik Jadi selain dia seorang mempunyai pengetahuan Kemudian juga mempunyai kepribadian atau hokubi dan mempunyai panggilan Nah itu yang kita gerakkan sekarang di sekolah-sekolah Nah itu juga untuk menjadikan surat anak itu Literat itu tidak hanya disana Maka juga guru-guru Nah sekarang guru-guru kita juga sudah ikun Itu adalah pertama kali tahun 2017 Itu kita ikun namanya guru-guru hebat ya Guru-guru hebat Guru dan tenaga pendidikan hebat ya Nah disitu kita minta guru-guru sebut menulis Menulis dan Alhamdulillah dari data-data yang kita impun melalui Google POM beberapa waktu lalu dalam rangka kerja di kota Mugitinggi Itu hasilnya ada ternyata 1.600 judul buku Yang telah dibuat selama 5 tahun Itu yang guru-guru itu bagian untuk poin naik kontak atau naik kontak gak Pak? Itu tidak bisa Kalau yang bagian naik kontak itu Kita itu kan namanya akan membuat di jurnal Menulis di jurnal Kemudian dia Walaupun itu mendapat juga 3 poin ya Tapi intinya kita adalah Menjadikan guru ini juga literat Menjadikan guru sesuai contoh gitu Sehingga guru-guru sekarang Sudah banyak yang menulis ya Menulis Bahkan ada yang sampai beberapa jenis jenis buku Walaupun kami lihat bahwa Yang dipulis itu lebih banyak yang inspiratif dan sastra Sastra lah mungkin banyak Puisi ya Pertama puisi Kemudian Dengan adanya gerakan-gerakan yang kita buat sebut Anak-anak libat Bahkan salah satu anak ya Mungkin baru itu yang pencapaian yang cukup tinggi Menulis 19 judul buku Itu anak SMP 3 Namanya Dapa Nurdiansa Bisa lihat di Bnya Ada karek-karyanya Kemudian termasuk juga Fungsi-fungsi yang dibuatnya Dan buku Sertifikat-sertifikat memperolehnya Kemudian ada juga beberapa buku yang lalu Buat anak-anak Baik ada buku jadi Jadi kita melihat bahwa Ini bukan anak-anak Bisa tidak Karena di dalam era sekarang itu banyak sekali Persoalan yang terbentang Apabila tidak bisa kita simpan Nah kita melihat Di satu sisi Digital itu Adalah salah satu literasi yang harus kita kuasai Namun kami melihat bahwa Literasi di dalam digital ini Lebih dimanfaatkan oleh beberapa anak-anak Karena seakan-akan selama pilihan digital Padahal yang kita harapkan Literasi digital itu Bagaimana dia Memanfaatkan digital itu Sebagai tempat Mencurahkan Ide-ide Mencurahkan ide-ide Kemudian dia juga Menambah pengetahuan Serta yang terakhir Yang kita inginkan adalah Dia bisa menghasilkan Buah pikiran menambah barang dan dasar Itu yang kita inginkan sebetulnya Dengan adanya literasi digital Namun kita melihat bahwa Dengan banyak sekali literasi digital ini Yang memanfaatkan sekedar untuk Duit Yang dimanfaatkan sekedar Curhat-curhatan Oke Pak Untuk literasi digital sendiri Apa sudah berlamping Ditinggi dalam Artisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Dari digitalisasi ini Pak Kami sekarang Kalau di dalam Terutama literasi digital ini Tentunya kita memanfaatkan Literasi digital ini Supaya mereka Memahami nilai-nilai Kemudian Menghasilkan barang jasa Dan Dan Nah Program kita adalah Terutama sekali Ketika kita sudah masuk Di dalam Pandemi Covid kemarin ini Nah Sebetulnya kita mempunyai Kelas-kelas digital ya Kelas-kelas digital Untuk Berhubungan dengan Luar Sejak tahun 2015 Kita sudah punya program Untuk kelas digital Yang di Dikerjasamakan dengan Semolek ya Semolek itu Perhimpunan Menteri-Menteri Pendidikan dan Perbudayaan SEAN Dia membuat Namanya semacam Apa Non-government ya NGO Semacam NGO Maka Kita Kedisamakan Yaitu pengadaan Alat-alat digital Pelatihan-pelatihan digital Terhadap bumbunya Maupun siswanya Maka Kita buat yang namanya Pilot-pilot project Nah Ketika Kita Pandemi Kemarin ini Ini membuat Suatu Terobosan lagi Sehingga Tidak hanya sebagai Pilot-pilot project Tetapi Kita Jadikan Dia menjadi Penubah Sehingga Jika Terjadinya Yang namanya Pandemi Kemarin Kita sudah Langsung bisa Maksudakan Soal digital Atau tidak Tidaknya Memakai Persiapan-persiapan Melalui digital Yang telah ada Terlalu tinggal Mengembangkan Jadi tidak begitu kaget Nah Kemudian Dengan adanya Pandemi COVID Kita tetap Terus mempersiapkan Sehingga Sekarang seluruh Sekolah-sekolah Terutama SMP itu Mempunyai Alat-alat digital Yang Kita Adakan Baik Itu Ketika kita akan Adakan Namanya UN Tahun 2014 Tahun 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 Dan juga dalam rangka Antisipasi pembelajaran Sekarang ini kita Sempurna kan sehingga seluruh SMP Sekarang sudah Pelaksana rangka digital Sekarang SMP Tadi saya memberikan Satu hal yang paling Menarik sekali Dan paling menarik sekali adalah Salah satu program pemerintahan Kota-kota ini di dalam Menjadikan penelitian di sekolah-sekolah adalah Mengharuskan para pelajar itu Membaca 10 judul buku Dalam satu tahun Sementara UNESCO merilis Negara paling literat di dunia itu Finlandia Satu siswanya itu satu hari 40 judul buku Sementara kita 10 judul buku Untuk satu tahun Wajar saja kalau Indonesia ini Berada di urutan 60 dari 61 negara Yang paling literat di dunia 60 dari 61 negara 61 negaranya itu bernama Negara Botswana Pendidikan terakhir Mengatakan nenek moyang orang di sini Berasal dari Botswana Mantap deh Kita satu tingkat di atas nenek moyang kita Botswana Disuruh membuat resensi enggak Karena kita terbatas dengan kata ikrok Kita berpengar teguh dengan kata ikrok Padahal ada satu kata lagi di dalam Berkata-kata Ini kita sharing Ada kata utslu Ikrok kita hanya sebatas membaca Tidak ada tuntutan untuk mengaplikasikan Apa yang kita ikrokkan Tetapi utslu Itu wajib bukunya Apa yang kita baca itu melakukannya Nah ini bedanya Pak Jadi Kalau untuk sepuluh tak Sepuluh judul buku dalam satu tahun Saya rasa kurang rendah ya Pak ya Karena gerakan literasi itu Sebetulnya setiap hari itu Anak-anak dengan buku Nah Anak-anak dengan buku Nah Selanjutnya Apa progres ke depan Untuk pengintasan Melek baca apa Malas baca anak-anak ini Selain program membaca Sepuluh buku Membaca sepuluh judul Dalam satu tahun ini Pak Kemudian Tadi Bapak menyinggung juga Bahwa Guru buku Dituntut untuk menulis Nah Ini yang terkadang Rada-rada adik bagi saya Guru-guru dituntut untuk menulis Supaya bisa mengembangkan Bakat literasinya Kita harus memahami betul Bahwa literasi itu bukan Cara tulis Banyak kok Pak Hal-hal yang lain bisa kita Seperti video Kreatif Cara membuat ini Itu Literasi juga namanya Kalau hanya sekedar Menulis buku Mohon maaf Berkualitas gak buku yang dituliskannya Itu aja kembali Pak Jadi Selain hal itu Apalagi programnya Pak Yang bisa kita Kumpai Supaya gerakan Interasi di KTP ini Benar-benar 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 Silahkan Pak Jadi Gerakan membaca 10 hidup buku itu Berasalkan Informasi Bahwa Rata-rata Apa itu hanya membaca Buku wajib Artinya buku Bajaran Kebanyakan Nah sementara Itu kita buku juga Mereka membaca Seperti Apa Salah Suha Itu juga Tentang Buku-buku Sekolah Dan lain Nah Dari data yang Disuruh Bahwa Anak-anak sebut Bahkan tidak ada Yang pernah membaca Buku selain Buku gelajah Tetapi mereka Memang membaca Ya Pendal-pendal Memangnya melalui Internet Tentu Kalau dengan internet Itu ada kelemahannya Maka dia hanya Membaca Seperti Dan bahkan Kalau dia tidak Sektif Di dalam membaca Maka dia akan Bisa saja Tergoda dengan Oh Karena dengan membaca Itu bukan Tidak hanya Membaca Bagasan Bagaimana dia Mengumpulkan Bang-bang Secara Tantik Melihat dan Persirat Mungkin Memukakan Pendapat Kemudian dia Melahirkan Pendapat-pendapat Baru Dan Ini Baru Itu yang kita harapkan Tetapi Kalau Dia tidak Membaca Yang lain Ya Setelah Setelah Maka Itu terjadi Nah Ada namanya Sekarang Gerakan Learning Management System Learning Management System Itu adalah Bagaimana Sekolah Itu Persistem Pembelajaran Persistem Guru-guminya Juga harus Paham Dengan Memberikan Pelajaran-pelajaran Praktis Kemudian Dia juga Mampu Melahirkan Karya-Karya Jadi Guru-guru Kita harapkan Dia menulis Itu Sebetulnya Bukan hanya Memenuhi syarat Formal Untuk menulis Sehingga dapat Keripun Tidak Kita berharap Dengan Guru-guru Menulis Menulis Itu Dia juga Terbiasa Dengan membuat Hal-hal yang Baru Memungkankan Dengan Mendokumentasikan Mendokumentasikan Bagasan-gagasannya Di dalam Semua Pembelajaran Nah Kemudian Anak-anak yang Dimintakan Untuk membaca Sepuluh jenis buku Itu memang Kalau kita harapkan Kita banding Dengan Finlandia Sudah Sudah Tertinggal Tetapi Yang tujuan kita Kita ingin Menggali Sejauh mungkin Bahwa Mereka Tidak hanya terpaku Dengan Apa yang Dia lihat Karena sekarang ini Kita lihat Anak-anak itu Di gadgetnya Itu bukan berarti Dia tidak baca Membaca Tetapi Patokan yang Kita inginkan Itu adalah Bahwa dia membaca Sepuluh buku Minimum Itu bukan maksimum Minimum Daripada Dia tidak pernah Membaca Atau bukan hanya Satu buku saja Dia baca Maka Patokannya Kita Seperti Dikator penilai Tidak Tidak Bisa kita nilai Karena Ketika dia Melihat gadgetnya Dari Dari CNN itu kan Rata-rata Dari nasib Minimum Itu Memegang Dan Update Gadget itu 150 kali Perhari Nah Kalau itu Yang dia lakukan Itu tidak bisa Terdata Apa yang dia baca Dengan-dengan Hanya untuk Sekedar Menambah Status Atau Sekedar Mengepuin Orang-orang Nah itu Yang kita Lihat Sebagai Peluang Supaya Mereka Membaca Di samping Dia melihat Digital Apa Melihat gadgetnya Silahkan saja Nah Sehingga Untuk memacu itu Kita butuhkan Suatu program Yaitu Membaca 10 jenuh buku Dalam Setahun gitu Artinya Dalam Satu bulan itu Kita berkira-kira Dia bisa baca Satu buku Itu harapan Minimum kita Kemudian Kepada guru-guru Nah Kepada guru-guru Sebetulnya Tidak hanya Membaca Dan menulis Itu saja Tapi juga Kita buat Membuat animasi Pembelajaran Nah kita juga Minta guru-guru Dengan era digital Sekarang Dia tidak hanya Mampu memakai Aplikasi Zoom Saja Tapi juga Dia harus diharapkan Untuk membuat Materi-materi Ajar Melalui Sotosystem Termasuk Dalamnya Learning Management System Itu sudah kita Buat Perbuku sekolah Tidak hanya Perkota Ya Seperti Buku sekolah Dia berlomba-lomba Maka kita adakan Semacam Apa ya Persaingan Penilaian 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 Perkombus itu Ya Kita Kita Kemudian Kemarin Di ulang tahun Muka tinggi Kemarin Kita berikan Mereka Di luar Nah termasuknya Ibu sendiri Dapat Kemarin Dan beberapa Buku lainnya Kemudian Pak Untuk Tahun ini Mohon maaf Bapak ya Boleh Nibu ini sedikit Bapak Soal Anggaran yang Dialokasikan Untuk Berangkat literasi Sekolah Jika Di Dinas Kedidikan Bapak Kita Tidak Membuat Angka khusus Untuk khusus Dari 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 Tetapi Semuanya Kan Itu Terkait Dengan Literasi Baik Dia membuat Masih Diajar Kemudian Membuat Pelatihan Pelatihan Termasuk Menjadi Sekolah Pengerah Sekarang kita Anggarkan Sekolah Pengerah Itu Tujuannya Termasuk Memuncu Anak-anak Untuk Menjadi Seorang Likra Itu Juga Dari Guru-guru Yang Kreatif Jadi Tidak Khususus Kita Tetapi Untuk Seluruh Bidang Pendidikan Itu Kita Anggarkan Lebih Kurang 80 Milian Semua Kejangan Kita Beri Aplaus Lalu Untuk Menyak 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 Kemudian Pernah Ini Ibu Ini Saya Sedang Menyak Menjadi Narasumber Untuk Seorang Yang Menyak Serah Ini Ya Terhadap Narasumber Tapi Gak Apalah Saya Menanyakan Kepada Bunda Bunda Kalau Bicara Bunda Ini Teringat Bunda Literasi Bunda Sri Eka Boleh Enggak Dipaparkan Kepada Kami Semuanya Terkait Dengan Bunda Literasi Itu Bagaimana Untuk Kita Berada Di Tengah Tengah Masyarakat Silahkan Bunda Oke Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Atas waktunya Salam Kenal Untuk Semua Bapak Yang Ada Di Sini Kamu Bapak 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 Terima kasih Semua Ketan Ketan Bapak Bipik Bagaimana Bagaimana Melihat Sumpah Dan Bagaimana Literasi Jadi Literasi Itu Segala Aspek Kehidupan Itu Itu Menurut Saya Jadi Pernah Jadi Literasi Itu Tidak Hanya Membaca Tidak Hanya Menurut Literasi Bagaimana Kita Kita Tadi Kalau Baca Menulis Itu Sudah Karena Literasi Bukan Hal Yang Baru Di Zaman Bapak Presiden Sukarno Sudah Ada Berangkat Book Upload Ya Sukarno Sudah Ada Suharto Sudah Ada SPI Dan Dan Manak Manak Nya Tentang Literasi Ini Zaman Bapak Jokowi Jadi Literasi Itu Bukan Hal Baru Literasi Itu Sudah Kita Lakukan Sudah Kita Kerjakan Bagaimana Cara Pandang Bagaimana Mengubah Literasi Tidak Hanya Membaca Tapi Literasi Itu Membaca Pandang Memberikan Kehidupan Life Skill Terima 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 Sibuk Atas Jawanya Cuma Bagaimana Pengaruh Literasi Itu Ditinggal Masyarakat Dengan Literasi Ditinggal Masyarakat Itu Sendiri Bagaimana Terima 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 Menjual Menjual Numer Hari Hari Dulu Akhirnya Menghasilkan Berarti Menambah Berarti Inklusi Sosialnya Ada Begitu Juga Dengan Inklusi Masyarakat Jadi Literasi Itu Sangat Berpenang Di Masyarakat Maaf Ya Bapak Bapak Ibu Ibu Teman Teman Yang Disini Banyak Kita Mengatakan Oh Minat Baca Rendah Nomor 60 Dari 61 Negara Kita Lupa Kenapa Saya Katakan Kita Lupa Kita Lupa Memberi Anak Anak Kita Ini Bukunya Anak Anak Kita Tidak Ada Buku Bukannya Dia Tidak Baca Tapi Dia Tidak Punya Buku 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 Beri Buku Aja Orang Tua Tidak Mau Yang Bertanggung jawab Yang Bertanggung jawab Kita Semua Masyarakat Jangan Dianggap Oh Hanya Pegihan Literasi Hanya Orang Dinas Pendidikan Hanya Guru Tidak Tetapi Kita Semua Masyarakat Kita Semua Yang Berdiam Harus Memberikannya Seperti Itu Tapi Dianggaraan Positif Kalau Saya Tidak Salah Ada Pengadaan Buku Bacaan Ya Ya Kalau Kita Di Sekolah Kalau Kita Bercerita Di Sekolah Sekolah Sudah Mengadakan Pengadaan Bos Bos Sudah Ada Untuk Buku Cerita Bahkan Kita Tidak Menurut Kemungkinan Pandai Kita Dengan Wali Wali Semua Anak Bawa Buku Sekolah Anak Digilirkan Buku Yang Dia Bawa Sekolah Sekarang Di Masyarakat Sering Kita Bilang Wali Terasi Semakin Turun Gimana Kita Tidak Pergi Kelapangan Saya Yang Pergi Kelapangan Yang Saya Rasakan Bukan Anak Anak Buku Baru Buku Baru Apakah Betul Apakah Benar Minat Baca Orang Indonesia Ini Terlalu Rendah Apa Bagaimana Coba Kita Yang Di Sekolah Kalau Itu Kalau Untuk Rilis Badan BWB Itu Minat Baca Orang Indonesia Itu Tinggi Minat Baca Ya Minat Baca Orang Indonesia Tinggi Cuma Dia Enggerti Dengan Apa Yang Dia Baca Maka Muncullah Bentah Hox Muncullah Fitnah Ujakan Kewikiran Kalau Sanda Ibu Mengatakan Minat Baca Orang Indonesia Yang Mengatakan Bukan Kita Tapi UNESCO Kebetulan Mungkin Disini Mungkin Banyak Kita Yang Satu Grup Dengan Grup Grup Terasi Mungkin Sering Kali Kita Bahas Apa Betul Minat Baca Itu Yang Mungkin Perlu Survei Survei Berikutnya Karena Yang Saya Lihat Di Lapangan Mungkin Kita Bisa Melihat Di Lapangan Kalau Kita Baca Buku Saja Mungkin Kita Tidak Akan Tahu Coba Kita Survei Seperti Saya Punya Rumah Baca Berapa Keinginan Orang Yang membuka Rumah Baca Dengan Ada Rumah Baca Saya Ada 16 Simpas Setelah Rumah Baca Ada 16 Rumah Baca Lain Yang Ada Itu Ditombangin Agil Jadi Kalau Menurut Saya Untuk Lingkat Literasi Untuk Minat Baca Itu Kita Tanya Itu Kan Kembali Agak Serat 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 Pak Ini Diingin Juga Kemudian Dapat Penghargaan Sebagai Penghargaan Tertigian Itu Terima kasih Alhamdulillah Pada Tahun 2020 Saya Dapat Negara Jasa Pusat Lekar Dari Pemusaka Nasional Dari Sumatra Barat Yang Dapat Ini Cuma Dua Satu Bapak Di Amran Itu Wali Kota Panjang Panjang Pada Tahun 2019 Dengan Adanya Panjang Panjang Sebagai Konkali Terasi Alhamdulillah Saya Penerima Kedua Di Sumatra Barat Saya Itu Terbagi Ya Dia Ada Penerima Publik Ada Dari Masyarakat Ada Dari Empat Kategori Dari Pemerintahan Kalau Saya Itu Penerima Dari Bajaran Apa Yang Saya Lakukan Untuk Meningkatkan Minat Bajan Saya Orangnya Tidak Muluk Muluk Bapak Ibu Saya Mendidikan Rumah Baca Saya Tidak 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 Memikirkan Saya Akan Dapat Nugra Jasa Rumah Baca Anak Negeri Akan Dapat PBM Kreatif Kreatif Tahun 2021 Ini Di Nasional Dari Nadi Makarib Tidak Pernah Tertikir Karena Kalau Menurut Saya Bergerak Bergerak Saja Tidak Perlu Dipikirkan Bahkan Orang Mengatakan Saya Dari Mana Dananya Itu Jujur Saya Belum Pernah Memasukkan Ke CSR Itu Dana Pribadi Dana Terbanyak Itu Adalah Dana Dari Suami Saya Itu Apapun Itu Dana Apapun Seperti Ada VV Dari Harkah Dia Itu Saya Sebagai Bendara Gaji Relawan Gaji Karyawan Itu Dari Suami Saya Sertifikasi Saya Bisa Dikatakan Untuk Rumah Baca Kami Berdua Berkolaborasi Bahkan Orang Pernah Mengatakan Rumah Baca Tidak Untung 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 Kami Senang Kami Menikmati Alhamdulillah Berhasil Sebagai Yang Pertama Yang Saya Lakukan Adalah Dengan Berbagai Program Rumah Baca Itu Akan Ada Akan Tumbuh 10 Prinsip Kalau Menurut Saya Pertama Itu Yang Kedua Bapak Ibu Yang Buka Rumah Baca Atau Punya Komunitas Jangan Sekali Buka Rumah Baca Kalau Hanya Untuk Lomba Atau Hanya Untuk Dapat Dana Profir Atau Untuk Dana Dana Kalau Itu Saya Bisa Buktikan Sudah Empat Berbagai Taman Bacaan Yang Ada Yang Saya Lihat Hanya Untuk Dapat Dana Profir Habis Habis Itu Saya Lihat Orient Apa Jadi Kalau Saya Mendapatkan Ini Saya Awalnya Tidak Percaya Saya Bisa Dapat Duk Deraja Nah Itu Kalau Saya Lihat Saya Pertama Dapat Dari Bapak Wali Negeri Awalnya Jadi Perempuan Inspiratif Di negari Saya Jadi Inovatif Lanjut Ke Pak Caman Setelah Pak Caman Lanjut Saya Dapat Dari Bupati Dari Bupati Rupanya 2019 Saya Dapat Penghargaan Dari Provinsi Pada Rumah Anugerah Dari Setelah Itu Waktu Untuk Nugrah Diasa Ini Kita Ramin Semua Kita Dilihat Nah Kalau Penagaan Yang Tergerak Apa Situ Diasa Yang Kita Lakukan Untuk Meningkatkan Baca Yang Kalau Menurut Saya Bagi Saya Saya Itu Di rumah Baca Saya Itu Ada Namanya Setiap Hari Bimbel Gras Apa Bimbel Gras Itu Problem Saya Bimbingan Belajar Gratis Senin Sampai Sabtu Siapa Yang Mengajarnya Saya Dan Adik Saya Di Gras Itu Apa Berbayar Tidak Semuanya Gratis Apapun Di di rumah baca kami tidak berpikir, oh beginilah nanti sampai disitu nah itu deh banyak sampai disitu loh jadi program yang paling keren yang saya lakukan itu kalau menurut kalau menurut saya waktu berbicara sama orang terpustas waktu saya wawancara ada anak itu namanya Siti Siti itu anak yang di Bapak Tengah mamanya tidak pandai membaca ayahnya seorang burung waktu itu hotel balkon tadi dibangun bapaknya bertukang lagi jadi tiap hari bapaknya jadi ibu diri sekolah ibu diri sekolah sampai kembali sekolah SD udah masuk ke setaket ibu diri sekolah ibu diri sekolah ibu diri sekolah ibu diri sekolah pokoknya ibu diri sekolah ibu diri sekolah ibu diri sekolah ibu diri sekolah selanjutnya dari Bapak dari pihak pemerintahan tapi pernahkah kita berbicara terkait membaca kita membaca diri sendiri ketika bapak ibu membaca karya saya bapak ibu itu membaca tapi pernahkah kita mengajarkan pada anak kita memberitahu kepada siswa kita baca dulu dirimu arti namamu apa bakatmu apa hobimu apa dibacanya dirinya sendiri sehingga ketika dia pulang sekolah dia bermain-main pulang sekolah dia main-main dia balik lagi ke rumahnya dia dimarah ibunya lalu dia menangis kenapa dia menangis karena dia belum membaca dirinya harusnya anakku pulang sekolah ganti baju maka pergi main pernahkah kita membaca itu pernahkah kita membaca diri sendiri atau sampai hari ini apa kerjaan tangan kanan kita setiap harinya kita tidak tahu 27 tahun saya hidup mungkin baru sadar saya ternyata mata saya ini yang kanan kerjanya ini yang kiri kerjanya ini yang tangan kiri saya kenapa saya harus menempatkan tangan kiri saya ini ke yang kotor-kotor yang kanan ke yang baik-baik tapi ketika saya tukar cincin atau penangan tetap di tangan kiri kok kayak gitu tapi tangan kiri kotor harusnya ke yang baik dong ke yang kanan pernahkah kita menduga itu itu adalah pola membaca diri sendiri ketika kita mampu membaca diri sendiri lalu kita mampu membaca diri orang lain lalu hal yang kedua adalah kita baca keluarga kita bagaimana cara membaca keluarga apa yang dilakukan ibu apa yang dilakukan ayah apa yang saya lakukan sudah benarkah kenapa saya tidak dimarahi kenapa kakak saya yang selalu dibela saya dimarahi kita sangat gagal maka kalau bicara minat baca mungkin saya tidak akan pernah sepakat dengan UNESCO dan segala macam karena mereka bisakah mereka menentukan barometer yang mana yang minat baca itu pernahkah mereka jabarkan dari ABCD minat baca yang mana ibu sastra kan teknologi kan intek kan yang mana tidak ada penjabaran itu kenapa kita harus percaya dengan mereka tapi bagaimana caranya adalah kita menciptakan pembacaan terhadap diri sendiri keluarga dan lingkungan ini masih jauh ini kita belum bicara produk buku itu itu penciptaan manusia kita seolah-olah memang sangat jauh atas penciptaan Tuhan sendiri alam kenapa jadi banjir karena kita tidak membaca alam kita buang sampah di sungai kenapa jadi dempa kenapa jadi hal-hal ini dan segala macam tetap juga kita salahkan itu bencana alam bencana alam diciptakan kita karena kita tidak membaca alam semesta terlalu jauh kita membaca buku kemudian ketiga hal tersebut akan menciptakan sebuah pengetahuan yang begitu panjang begitu meluas dan mendekatkan dirinya atas apa yang sebenarnya ingin dicapai kemudian hari misalnya pernah tahukah kita sebenarnya apa yang dikerjakan jari manis dikerjakan mata dikerjakan kaki setiap harinya setelah segalanya terselesaikan terpenuhi sampai kepada baju ibu bapak kenapa harus pakai baju hitam kenapa harus pakai baju merah itu juga punya alasan kebuku gitu kemudian pada akhirnya tidak akan pada akhirnya kita akan menjemput yang kedua namanya penulis akhirnya dalam penciptaan ke penulisan tidak akan pernah ada kata kehabisan tema di dalam dirinya yang sudah hidup 45 tahun berapa banyak kegiatan berapa banyak kehidupan yang bisa dia ciptakan untuk menulis kok secara tipe-tipe saya tidak punya ide ma saya kehabisan ide wah sangat gagal di dekat rumah kamu ada lubang tidak kalau kamu jadi pemerintah apa yang kamu lakukan menutup itu ma buat jadi cerita pendek bagaimana cara menutupnya buat ceritanya ya ma bagaimana cara kamu apakah kita pernah melakukan itu apakah kita pernah anak-anak disusupi membaca tapi kita gak tau dia suka baca apa kita punya novel-novelnya yang pop-pop tapi anak itu sukanya komik tapi kalau kita sudah melakukan pembacaan terhadap diri si anak terhadap lingkungan si anak keluarga si anak kita bisa menciptakan itu produk yang tentunya dia mau membacanya saya gak suka baca mbak kenapa makanya saya selalasan kenapa tidak suka membaca karena gak ada buku yang saya suka benar buku yang dia suka dulu kasih apakah bagaimana cara menduga itu benar buku yang kita dia suka kalau kita gak tau dia ngapain kehidupan dia gak tau kita bahkan anak terlambat aja kita marahi harusnya kita cari tau mungkin dia habis jualan sama ibunya jam setengah tujuh pagi baru bisa mandi itu adalah pembacaan diri jadi buku itu adalah produk paling terakhir bagi saya kemudian analisis kedua terhadap tahapan menulis karena dalam pengertiannya ada kata menulis tentunya penggirian ini harus pula dipecahkan agar tidak ada timpang tinggi nantinya menulis adalah upaya mencatatkan upaya memberikan gagasan memberikan ruang kreatif individu ke depan publik hari ini ketika kita muncul adalah kita masih menjadikan kata menulis sebagai angan-angan belakang menulis hanya untuk kepentingan dan kebangkatan kepentingan menulis sebagai upaya menciptakan eksistensi menulis agar terkenal akhirnya apakah menulis sekerbil itu apakah menulis memang sekerbil itu saya kadang karena saya penulis adalah saya kesian ketika ditanya berapa banyak penulis saya bilang tidak terhitung penulis hari ini tapi bagaimana kualitas sastra Indonesia anjol tetap juga nama pram yang menjadi prai noble kalau noble jadi batasannya tapi di masa-masa mereka tidak banyak dan tidak ada kata tidak ada gerakan literasi nasional tidak ada di tempat mereka tidak tapi gerakan sastrawan masuk sekolah itu ada gerakan sastrawan masuk sekolah itu yang paling saya dukung kenapa? karena tidak ada embel-embel ijazah di sana sastrawan diberikan hak untuk masuk mengajar tapi hari ini kalau kamu tidak punya ijazah kamu susah masuk untuk mengajar dan di luar negeri tidak bicara ijazah tapi bicara intelektual siapa yang mampu menciptakan kebaharuan gagasan energi silahkan mengajar tidak harus S2 dia tidak harus S3 dia tidak harus profesor untuk menjadi seorang pengajar kemudian dari sisi lain ketika membaca menulis menghitung menghitung saya beberapa kali dan hadir dalam forum itu tidak tidak hanya di di apa di ruangan di sekolah di sekolah saya juga beberapa kali memberikan materi beberapa kali lalu kita bilang seperti yang di ucapkan bapak tadi kita wajibkan anak-anak itu membaca 10 buku 1 tahun siapa yang ditekan disitu hanya 2 bapak ibu kalau tidak ustakawan guru bahasa Indonesia sedangkan di literasi itu ada kata menghitung ada kata menghitung orang bahasa Indonesia itu tidak tahu menghitung itulah istilahnya jadi berarti harus ada bantuan bantuan siapa guru kimia guru fisika guru matematika atau seperti yang di ucapkan kak es nih literasi menyeluruh kalau literasi menyeluruh berarti literasi adalah tanggung jawab semua guru tidak ada guru bahasa Indonesia dia hanya menciptakan pembacaan dia hanya menciptakan penulisan gimana dengan dua koridor tadi menghitung dan menciptakan konsep karena orang pendidikan keluarga negaraan jauh dengan kata literasi anak-anak tidak tahu sejarah Bukit Tinggi gak tahu dia siapa gubernur yang gak tahu dia saya pernah bertanya itu siapa wali kota Bukit Tinggi gak tahu dia siapa gubernur Sumatera gak tahu kenapa itu juga menjadi problem yang sangat besar di perpustakaan kita yang dipajang itu foto Albert Einstein di perpustakaan kita yang dipajang foto-foto dari luar negeri lah Alexander Graham Bell kenapa tidak kita buat fotonya Tan Malaka di sana fotonya si Bu Yahamka di sana terlalu jauh kita suruh dia mengenal luar negeri tapi dia gak kenal di kampungnya dia sekolah di dinas dari dinas pendidikan mungkin Pak kepala dinas juga dia gak kenal tapi ketika kita tanya hari ini kenal sama siapa di Albert Einstein Pak atau siapa tokoh mobil legend siapa tokoh Liming Ho dan segala macem itu dia kenal tanya saja Bapak Ibu sebutkan 5 tokoh Sumatera Barat bingung dia bingung dia apakah itu kita sampai siapa yang perlu memperkenalkan tokoh-tokoh itu guru pendidikan keluarga negaraan sejarah apakah kita pernah tahu bukit tinggi ini adalah salah satu ibu kota pertama di Indonesia tidak ada di dalam buku sejarah tidak ada tidak dicatatkan harusnya kita perkenalkan kita harus berbangga diri atau karena Monumen Bung Hatta saja kalau tidak ada Monumen Bung Hatta mustaka Bung Hatta tidak juga mereka kenal dengan Bung Hatta akhirnya berarti dengan kata lain seluruh aspek harus mendukung literasi seluruh aspek seluruh kalangan kemudian ini bicara yang kedua adalah bicara moralitas lalu bicara moralitas moralitas agak panjang yang pertama adalah saya mencoba menerjemahkan kata moralitas bagaimana pada hari ini pendidikan terhadap moral itu sudah semakin sedikit pembentukan moralitas pembentukan etika itu diciptakan dari alam bu saya tidak pernah mendengar ada pepatah mengatakan buku terbentang jadi guru tak pernah bu tapi alam tak kambang jadi guru sedekat apa kita dengan alam bu sedekat apa kita membawa anak-anak kita dengan alam paling-paling paling-paling ketika ada maka kuliah biologi pengenalan hewan kita bawa kebun binatang dan misalnya juga interaksi dengan binatang gak tau juga dia apa kerjaan binatang itu cuma nengok foto kasih nilai tinggi udah selesai siapa yang gak ikut kasih nilai rendah karena kita gak dapat uang masuk karena kita dapat persenan dari buku binatang pendidikan moralitas apakah itu kita ciptakan lalu saya menyinggung tadi adalah berdirinya TBM rumah baca dan segala macam aspek yang berkaitan dengan literasi sependek penglihatan saya barangkali bagaimana berdirinya taman baca ketika kita memang memahami literasi itu adalah penciptaan pembacaan dan penulisan penciptaan menghitung dan menciptakan konsep pertanyaan saya kalaulah kita hitung hari ini di Sumatera Barat ada sekitar empat puluh taman baca atau TBM harusnya ada minimal empat puluh buku per tahun yang bisa kita dikembali apakah yang 15 ribu judul tadi kata bapak 1.500 judul buku tadi pernah saya pegang? saya tidak pernah menegang atau jangan-jangan itu adalah bicara moralitas saya hanya mencetak lima eksemplar bagaimana membacanya saya kasih dua kepala dinas saya kasih satu kepala sekolah saya pegang satu anak saya satu selesai siapa yang mau baca? tidak ada 1.500 kali 1.500 buku kali 1.000 saja kali 100 saja beribu-ribu kita bisa memegang buku tentang bukit tinggal itu harus dipertanyakan 1.500 tadi kemana ceritanya? apakah memang cuma 5x? dan di dalam media percetakan yang namanya 5 eksemplar itu namanya Dami contoh buku bukan buku buku itu untuk publikasi bukan untuk saya di rumah buku itu untuk publik apakah 1.500 tadi penciptaannya begitu? atau jangan-jangan tidak sama sekali? lalu penciptaan konsep penciptaan bicara konsep itu bicara ilmiah bicara ilmiah bicara artikel bicara jurnal bolehkah saya melihat hari ini Bapak Ibu menunjukkan salah satu artikel atau konsep yang dihadirkan dunia literasi terhadap masyarakat jurnalnya boleh boleh kan? bisa gak di searching? ada ke orang Bukitiki? kalau di Indonesia ada di Indonesia ada saya mencatatkan kalau Bukitiki bisa gak? gak tau ya termasuk Iona Prima Desi dia menuliskan jurnal dan disertasinya dongeng panjang literasi di Indonesia literasi di Indonesia itu hanya dongeng hanya cerita-cerita yang membuat kita tidur terolah oke kemudian penciptaan program media ruang dan kepentingan sehingga berdirinya TBM seperti yang kata Kak Sri tadi 2 bulan meninggal 3 bulan meninggal kita pernah bertanya Bapak Ibu menurut Bapak Ibu ketika berdirikan TBM itu taman baca itu apa yang menjadi ruh untuk berdirinya TBM? adanya buku Pak kata tadi kita langsung kemudian adanya buku ruhnya itu masyarakat buku itu pen support kalau tidak kalau seribu buku saya tapi tidak ada masyarakat siapa yang mau baca? tapi ada seribu masyarakat saya tidak bina buku saya arahkan mereka membaca alam semesta saya arahkan mereka membaca dirinya saya arahkan mereka membaca keluarganya selesai barang menulis itu kok buku? kalau saya tidak punya buku saya ingin menciptakan TBM tapi dengan program yang matang gimana? hari ini ada buku tapi tidak ada program programnya hanya menciptakan ruang belajar anak-anak datang rame-rame anak-anak datang suruh baca buku abis itu kita ajari les pripa nah buat namanya adalah rumah les pripa itu kan jangan ruang baca atau FTPM forum taman baca masyarakat yang bisa didanai dari kebudayaan dari kementerian jangan itu dong kita pahit-pahit dong sekarang posisi saya saya diposisikan pembanding mbak ya saya diposisikan seperti itu saya melihat kacamata saya lalu ruang realita yang saya ciptakan ruang realitanya adalah saya menyinggung menyinggung terkait program dan penerima anugerah-anugerah itu saya menyinggung itu misalnya ini misal ketika bicara penerima anugerah tentunya dinas itu itu mengeluarkan anggaran itu membuat pit pit emas tidak uang biasanya pit emas ini sependek pengetahuan saya kita boleh berdebat boleh namanya diskusi publik itu membuatkan pit emas lalu yang kedua itu dananya besar kenapa tidak kita ciptakan program lomba manuskrip tentang bukit tinggi lomba menulis manuskrip esai cerpen puisi artikel seluruh masyarakat bukit tinggi menulis tentang bukit tinggi siapa pemenang yang kita panggil ada produknya tentang bukit tinggi ada produk yang diciptakan yang tadi yang penerima anugerah ke tinggi yang kita tanya mana bukunya tentang bukit tinggi lu gak ada kata ibu langsung kan gak ada jadi ngapain bu ngabis-ngabiskan duit ke situ bu agar agar kalau bahasa sayang akhirnya adalah ini namanya literasi burang-burang literasi politik lata kita dengar lagi literasi itu yang baru muncul 2017 yang lalu akhirnya penciptaan itu adalah misalnya Invitra suruh nulis tentang bukit tinggi Irmansa suruh nulis tentang bukit tinggi Ubay suruh nulis tentang bukit tinggi Suleiman Junek suruh nulis tentang bukit tinggi produk bukit tinggi dari 5 kacamata setiap tahun bapak ibu 5 buku tentang bukit tinggi dan itu dipasarkan ke perpustakaan-perpustakaan anak-anak membaca tentang bukit tinggi bu tentang dirinya bukan tentang Candi Warahudur bukan tentang Candi Brabadan bukan tentang Derely bukan percintaan Derely tapi dia membaca percintaannya bukit tinggi pernah kan itu terpikirkan agar terhapuskan saja itu karena adanya anugerah dapat anugerah setelah itu gak tahu kita produknya kita ingin pula membaca gitu apa yang ada dalam konsepnya apa yang ada dalam pikirannya terkait bukitnya itu kalau artikel di media cetak itu geleng saja jujur jujur saya bukan di publik ini saya juga sering menuliskan artikel untuk ibu-ibu bapak ubai tolonglah pak bapak kan bisa menulis saya bayar sekian bapak tuliskan artikel pak nanti bapak muatkan wah pak saya tak bisa menulis ibu buruk saya disuruh mahasiswa juga begitu masih suatu baca sarjana saya disuruh menulis jadi bagaimana sebenarnya kita sadar kan atau bagaimana gitu pada akhirnya akhirnya saya dibuat saya buat penutup saya adalah di dalam makalah saya paling akhir yang saya katakan adalah kita hari ini muncul sebagai literasi kok tiba-tiba tiba-tiba kok literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rupiah di bawah itu adalah pemaparan dari 3 pemberitahatan kita terkait dengan literasi karena kita bicarakan tentang diskusi publik maka kita akan membuka sesi tanya jawab untuk sesi tanya jawab yang pertama ini kita minta ketiga Terima kasih.